Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang perlengkapan, selanjutnya perlengkapan RTRWnet yang saya akan gunakan namanya ODP, nanti kita bahas kenapa saya membeli ini dan apa fungsinya serta bagaimana isinya kita lanjut aja, langsung ke pembahasan Ya teman-teman, ini mungkin sudah banyak yang tahu saya sendiri masih belajar kemarin cari-cari ini namanya ODP Optical Distribution Point jadi kalau teman-teman biasanya itu ngeliatnya kalau ada kotak ini pasti ada ISP entah itu telkom entah itu apa namanya entah itu face media media, bisnet atau game media dan sebagainya jadi kalau teman-teman yang lain itu kadang patokannya tiang tiang strip biru itu itu punya XL kalau yang merah silver itu telkom kalau media hijau biru tapi teman-teman bisa melihatnya juga meskipun ada tiang itu belum tentu ada ODP-nya kadang kita kalau mencari sebuah internet ya cari biasanya yang ada sudah ada ODP-nya kenapa? kalau sudah ada ODP kemungkinan itu akan ada akses di wilayah tersebut ya kembali lagi kita bukan untuk membahas itu tapi ODP ini kenapa sih sampai perlu kita beli ya teman-teman karena kemarin saya sendiri di arterial saya sendiri itu sudah Alhamdulillah berkembang sesuai dengan ekspektasi dan ini kita mulai proses untuk peraluian beberapa tahap ke fiberoptik tapi problemnya apa? problem yang saya rasakan itu beberapa untuk kabel karena kita menggunakan media konverter seperti ini teman-teman sudah tahu media konverter lalu ini kabel hitam ini namanya kabel dropper atau kabel fiberoptik yang hitam outdoor dan biasanya ada kawat selingnya nah ketika itu mau masuk ke rumah dia misalnya kaku kaku karena memang model plastiknya beda nah kemarin saya cari info ternyata ada lagi namanya kabel petkor kabel yang warna kuning ini nah kebetulan saya kemarin baru beli dari seller Jakarta 15 biji yang 20 meteran ini tapi yang kayaknya yang tipis yang 22 mili itu yang lainnya ada yang 3 mili itu lumayan tebal tapi kayaknya yang sudah mumpuni nah itu modenya dia benang jadi bisa ditekuk-tekuk ditekuk-tekuk ini masih aman ini masih masih aman sedangkan kalau yang hitam itu meskipun kawat selingnya ditekuk itu apa ya masih rawan rawan patah nah rencana saya ke kedepannya akan merapikan napsa peringi lagi biar kabel hitamnya ini tidak terlalu menekuk misalkan kita pakai padcore lalu saya pelajari lagi kalau hanya pakai padcore seperti ini diberi dengan apa ini sambungan konektor seperti ini sepertinya masih kurang begitu rapi nah saya searching-searching ternyata orang ISP itu biasanya menggunakan ini ODP nah saya searching ternyata isinya seperti ini ODP itu ada berbagai model yang model-model baru yang ini namanya kalau tidak salah model dompet ya ini dompet nah di dalamnya ini pembeliannya saya beli di Shopee harganya Rp240.000 ini memang saya cari yang kosongan karena yang ada beberapa itu sudah support yang kabel split kabel split jadi 1 1 ribber sudah ada 16 kabel split atau 20 kabel split karena saya tidak menggunakan itu karena fungsinya cuma hanya seperti terminal saja biar perapian kabel nah ini itu saya beli yang modelnya seperti ini jadi ini material plastiknya bagus putih bukan daur ulang kayaknya ada juga yang abu-abu ini dan belakang bracketnya bisa model tiang ataupun cantolan jadi sesuai resultasi nah itu model dibuka seperti ini ini ada locknya kuncinya kuncinya seperti ini karena ini nanti paling dipasar di samping rumah jadi insya Allah masih aman tidak ada orang iseng lah ya dalamnya ada bracket tiangnya ini lumayan besar ini yang ISP jadi di dalamnya ini ada note table nya lalu ini ada petunjuknya lalu disini ada lapisan pertama itu tempat konektor portnya ini jadi ini dari sana 250 tidak ada isinya kemarin beli sendiri yang 1500 nanti tinggal kita masukkan gini dia punya ceklik nah ini sudah terpasang jadi nanti ini penggunaannya kita pasang ini yang kapasitas 24 core kalau ini media komentar saya paling nanti kalau benar-benar full ganti paling tidak ada 10 core tapi tidak apa-apa kita siapkan nanti akses kabelnya yang pet core mungkin nanti masuknya di bawah sini nah terus yang lainnya yang core-core lainnya ada di sini nah ini termasuknya lumayan rapat jadi kenapa kita cari yang rapat karena biar tidak jadi sarang-serangga jadi ini tidak ada sil-sil karat jadi nanti buka nah ini mungkin jalur yang hitam jadi yang kebal hitam mungkin dari bawah sini kita sesuaikan dengan portnya masing-masing terus nanti yang di sini yang pet core pet core kan jadi satu nanti aman ini ditetuk disini baru masuk ke dalam rumah mengeliling rumah nanti ini saya pindahkan jadi rumah kamu bisa lebih bersih di dalam ini hanya seperti ini ini model engsel dompet ini full plastik plastik semuanya bagus ini kalau tidak salah mereknya ini tanpa merek kalau dilihat kemarin fotonya mereknya ice apa-apa itu ada logo seperti ini saja jadi nanti kabel outlet kabel inlet ini ada nanti mungkin kalau kita sendiri kita balik kabel outlet sebagai inlet karena kalau biasanya modelnya yang ISP besar dia menggunakan satu kabel besar yang 16 core itu kita hanya sebagai terminal jadi kita balik bang mungkin jadi mindset atau pertanyaan saya dulu sebelum ini bisa enggak sih ini kayak sweet hub jadi satu core kita masukkan nanti dicabangkan disini nah menurut saya itu enggak bisa ya karena memang sudah beda beda prinsip kalau kayak gitu kayaknya harus model yang OTP karena setiap setiap core itu memiliki jalur yang masing-masing karena kita medianya menggunakan media konverter lagi jadi ini hanya sebatas terminal coloan jadi satu bis satu jalur itu hanya untuk perapian estetikanya untuk aplikasinya sih nanti kita coba terapkan ya di video berikutnya jadi kalau saya sendiri alhamdulillah ini sudah ada sebenarnya ini 6 jalur kabel fiber optik yang dropper jadi nanti di luar itu mau saya masukkan ke sini dulu nanti setelah itu yang di dalam rumah sudah pakai platform jadi lebih rapi ini prediksi potongannya juga masih terlalu mepet jadi ini juga sudah sudah mepet ini di atas berantakan ini mau ganja nanti harapannya di dalam sudah ada kabel kuning jadi lebih lebih gentul ini tidak berani terlalu lekuk ini jam setengah 11 makanya ya sekitar empat puluhan oke seperti itu teman-teman sedikit berbagi tentang ODP nanti kita coba sedikit dokumentasikan tentang pemasangan dan perapian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati